Intro Waiya gozaimasu, konnichiwa konbanwa, waru-waru koru-ren Kemarin tanggal 12 Februari diadakan sebuah event Digimon yang diselenggarakan secara global Bahkan ada versi Inggris dan Jepangnya di Youtube, kemarin ada live-nya ya Ini eventnya namanya DigimonCon, apa itu DigimonCon atau Digikon? Jadi Digikon ini adalah event besar setahun sekali yang diadakan sebagai perayaan untuk fans Digimon di seluruh dunia Berisikan konser dan juga berbagai informasi terkait proyek-proyek Digimon yang sedang dan akan digarap Kategorinya juga banyak disini per segmen sudah diberi durasi masing-masing dan terjadwal dengan rapi Tapi untuk kali ini kita bakal bahas seputar Digimon Seekers aja ya Temen-temen soalnya kemarin ada yang minta dibahas juga dan ini tadinya mau review semuanya Cuman udah telat banget ini Yaudah sebelumnya jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan upload saya berikutnya Iguzo, digital gate open Memasuki 25 tahun anniversary project, diumumkanlah bahwasannya Digimon akan merilis seris baru yang bernama Digimon Seekers Seris ini akan dirilis di web Digimon sebagai web novel dengan digivice baru yang namanya Digimon Linker Ya sebenernya varian VB juga sih Karena memang tujuan mereka untuk memperdalam dunia VBBE Biar lebih enjoyable untuk lebih banyak kalangan dengan 3 konsep di Digimon Seekers ini Yaitu berupa novel, trailer, dan juga produk barangnya Terus kita lihat trailernya agak berasa live action dan juga ada Digimonnya disini 3D-3D gitu ya Mirip iklan VB yang dulu itu yang B-Strong with you Ini yang dulu trailer Digivice V Kan kalau gak salah Eh yang lama juga ya Pokoknya itulah mantap jiwa temen-temen ya Jadi ada material live actionnya juga disini Walaupun cuma trailer Lalu penanggung jawab yang di interview adalah proyek produsernya Yaitu Kosei Sakumasan dan juga proyek art editor Fumiya Kobayashi-san Disini kita mulai dari penjelasan Kosei Sakumasan dulu Bahwasannya Digimon Seekers akan menceritakan tentang penelitian di dunia digital Dan maksud Seekers dari judulnya itu akan menjelaskan mengenai bagaimana tiap karakter mencari hal yang penting bagi mereka di dunia manusia dan dunia digital Dan di series ini Vital Bracelet akan menjadi item kunci dengan nama Digimon Linker Yang berperan sangat penting dalam cerita Dengan MC-nya yang bernama Nagasumi Eiji Nama MC bukan Paketa ya Kayak gak kayak Taichi, Daisuke, Takato dan kawan-kawannya gitu lah Pokoknya sekarang udah gak begitu-begitu amat lah Udah gak wajib lagi Paketa Lanjut ke interview terhadap Fumiya Kobayashi-san Apa poin dari visual dan desainnya? Jadi karena kisah ini menceritakan tentang cracker yang kerja di balik layar Bakal ada faktor yang dark Desain karakternya berdasarkan ide bahwa nanti akan ada live actionnya Ya sorry agak-agak ya translate-nya Jadi bakal lebih realistis lah intinya teman-teman Terus background karakter nih Mengenai Eiji Dia pemuda berumur 19 tahun yang bekerja sebagai cracker Jobnya harian dan dapet uang dari situ Setelah bertemu figur pemimpin dari penelitian Digimon yaitu Profesor Ryuenji Takdirnya dan juga dunia digital yang kemudian semuanya saling terhubung mulai berubah Dunia digital pun berisi cracker seperti Eiji Terus ada Digipolis yang mengontrol kejahatan menggunakan Digimon dan hacker Vigiland yang bertujuan menghancurkan cracker yang mengancam dunia digital atas nama keadilan Pastinya tiga pihak ini cracker, Digipolis, dan hacker akan saling bertentangan Udah ada ini ya tiga faksi-faksi gitu Oh my god Faction, faction Nyanyi Gimana karakter Eiji? Disini kita dikasih tau kalau si Eiji ini akan jadi sosok anti-hero dan penyendiri Wah Eiji banget nih Perannya aja cracker ya Dia juga struggling buat hidup kan karena gak banyak cracker yang sukses menurut penjelasannya Kemudian trailer dan artworknya akan diproduksi berturut-turut Mereka mencoba menyeimbangkan keseimbangan karakter yang bisa dibawa ke live action Selagi menambahkan lebih banyak komponen pada karakternya Lalu untuk si Digimon barunya juga menyesuaikan si Eiji dong Yaitu Lugamon Yang bermotif serigala Dia Digimon yang ramah ke orang Tapi dia juga akan mengaum dan mengeluarkan taringnya disaat dia perlu Wah Eiji banget temen-temen Lugamon juga produk Digimon pertama dengan storyline sendiri dan prototype ketiga setelah Doruman dan Ryudamon Yang ada di Digimon Pendulum X lalu Berarti sih Lugamon ini carrier X-Antibody Waduh bakal lanjutin kisah X-Antibody juga nih Ya mudah-mudahan dijelasin ya di novelnya Apakah bakal ada peranan lagi X-Antibody ini Tentang karakternya belum banyak di spill tapi udah dijabarkan Cracker yang udah ada di sekeliling Digimon untuk waktu lama Terus Digipolis yang kayak polisi jaga ketentraman dari kasus terkait Digimon Mereka punya partner katanya dipasangin dari Digimon-Digimon di Brigade Waduh kalau jadi Dark Dramon gimana tuh ya Tapi keren sih kalau misalkan ada polisi bawa Command Dramon gitu ya kemana-mana Terus kalau di diajerin jadi kayak sepasukan polisi dan Command Dramon tentara ya kan Polisi sama tentara wah keren dah Terakhir hacker yang berisi orang-orang kuat Terutama si Leon yang jadi rival Eiji dengan Pulsmon sebagai partnernya Wah ngeri nih Pulsmon wujudnya banyak soalnya lebih banyak dari Gamamon temen-temen Kemudian novelnya akan direalisasikan mulai 3 April besok di Digimon Web Dan update setiap minggu dalam setahun dengan bahasa Inggris, Jepang, dan Cina Terus trailernya juga sudah direncanakan Terakhir produknya nih produknya ya VB Digimon Linker ini yang akan dijabarkan lagi oleh kepala pengembangannya itu Muremon Sun Jadi Digimon Linker itu satu set B-memory dengan bandnya aja Jadi cuma B-memory dan strapnya aja ya yang beda dengan VB pada umumnya Udah mulai juga open PO saat pengumumannya berlangsung Jadi kalau emang mau setnya harus punya VB, BE dulu Pokoknya varian apa aja Nanti tinggal ganti strapnya Ya jujur sih desain strapnya bagus sih Kelihatan futuristik juga Terus B-memory Lugamon ada roster beberapa Digimon Tapi yang utama tetep evolusi utamanya sih Yang masih dirahasiakan itu masih tanda-tanya Woi Liat bayinya juga lucu banget Ada bola bulu lagi kan kayak Sunomon ini namanya Tapi sih Fusamon ya Gemes banget Sama BB2-nya si Bowmon ya Namanya itu saya bener-bener gak salah baca deh Tulisannya kecil banget Tinggal dinantikan aja sih Sayang aja PO-nya cuma seminggu dari tanggal itu Jadi PO-nya ya udah lewat lah Tanggal 19 terakhir Tapi menarik banget sih Akhirnya kita bisa lihat Dorumon dan Ryudamon lagi temen-temen Lengkap sama Lugamon Jadi ada 3 prototipe carrier X-antibody Apa bakal ada Iqdrasil dan X-Program lagi ya Mari kita tunggu aja sama-sama Yang jelas ini dewasa banget vibe-nya Terus unsur Cyberpunk-nya juga kerasa banget Seiji waduh gak usah ditanya lagi Wah keren Eji banget Beritemuk tangan untuk MC ini Sorry jadi mendadak mendok ya Itu dibuat-buat sih Oke terus Terakhir kita bahas posternya sampe kebupaan Ini kan ada di Brigade ya Di belakang siluet-siluetnya Terus di depan ada trio ini Carrier X-antibody Yang prototype Habis itu ada Plasmon juga Terus ini ada karakter-karakternya Si Eiji Leon dan lain-lainnya Pokoknya Habis itu Di belakangnya masih ada lagi Itu adalah Crack Team Sekumpulan Digimon mesin yang ini Di pelaturan manusia apa ya Ya pokoknya itu Ntar kita bahas Crack Team ya teman-teman Saya belum baca-baca lagi soalnya Oke teman-teman Oke sekian dulu guys Segitu aja video kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Dan mohon maaf banget nih telat nih Makasih juga yang udah request buat bahas ini teman-teman Akhirnya kita bisa bahas Digimon Seekers juga Dan ini menandakan bahwa Digimon tidak akan berakhir begitu saja teman-teman Karena masih banyak juga project yang lainnya Selain anime Di antaranya ada ini novel, game Terus ya pokoknya banyak lah Movie Digimon Adventure Zero to the Beginning juga ya kan Nanti mau tayang tuh tanggal 27 Oktober Jadi gak usah putus asa lah Digimon gak bakal berakhir semudah itu oke Nah Terima kasih sekali lagi Buat yang sudah nonton Seperti biasa jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe-nya Komen juga silahkan banget di bawah ya teman-teman Saya tunggu komentar dari kalian Ayo, urukururin otsukare See you Sampai jumpa di bawah ya teman-teman